Keistimewaan Woton Kamis Legi di kawal hodam Nyai Ratu Mustika Kencana Awet Buda menurut Primbon Jawa Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan catatan Primbon selanjutnya Untuk mendapatkan info Woton lebih banyak silakan masuk ke halaman channel lalu klik playlist Kitab Primbon Jawa Kuno menyatakan bahwa Setiap Woton memiliki cara dan keistimewaan masing-masing untuk mencapai kesuksesan termasuk Woton Kamis Legi Ada pun keistimewaan yang dimiliki oleh Woton Kamis Legi ini Salah satunya yaitu disebut sebagai Woton yang diakini di kawal hodam Nyai Ratu Mustika Kencana Di sisi lain Woton Kamis Legi juga diakini sebagai Woton yang awet Buda menurut Kitab Primbon Jawa Berikut merupakan keistimewaan dari Woton Kamis Legi Jumlah nepto dari Woton Kamis Legi adalah 13 yang terdiri dari Kamis yang bernilai 8 dan Legi yang bernilai 5 Menurut Primbon Jawa Woton Kamis Legi ini diakini didampingi hodam Nyai Ratu Mustika Kencana dan dipercaya mempunyai aura awet muda menurut Primbon Jawa Ada pun hodam ini mempunyai wujud wanita berparas cantik berbusana serba ungu dan memakai mahkota serta memancarkan aura magis berwarna ungu Woton pilihan hodam Nyai Ratu Mustika Kencana ini mempunyai lintang sangka tikel sebagai bintang naungan Woton Kamis Legi ini Kelahiran Woton Kamis Legi ini mempunyai kepercayaan diri yang besar untuk berbicara mengembukakan pendapatnya di hadapan banyak orang Ide dan juga omongannya banyak diterima oleh akal sehat umum serta pembawaannya yang berwibawa juga mampu meraih simpati dan perhatian banyak orang Selain seorang yang pandai Woton Kamis Legi ini juga mempunyai kelebihan pada tangannya Dimana pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh Woton Kamis Legi ini rata-rata akan berhasil dengan baik Itulah keistimewaan dari Woton Kamis Legi menurut kitab Primbon Jawa Ulasan di atas merupakan ramalan menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu Titen Namun untuk percaya atau tidaknya dengan ramalan tersebut kembali kepada pribadi masing-masing Sobat Mistis Tulis pendapatmu di kolom komentar Terima kasih Terima kasih